Google Pixel 7 Pro Google lagi, Google lagi Emang selalu menarik dan agak sedikit ngeri ya Kalau ada seri baru Pixel di setiap tahunnya But I love Pixel Seriously, kalau kalian tanya pendapat gue HP Android Apa yang bisa saingin iPhone Ya cuma si Pixel ini Tahun ini Pixel kembali hadir di seri Pixel 7 dan Pixel 7 Pro Dengan berbagai improvement dari sektor performa chipset dan spek kameranya Dan dalam video kali ini gue akan komparasikan secara langsung Untuk melihat hasil performa kamera antara Google Pixel 7 Pro melawan iPhone 14 Pro Keduanya adalah flagship terbaru 2 brand besar dari Amerika di tahun 2022 ini Siapa yang lebih baik dan siapakah pemenangnya? Mari kita temukan jawabannya dalam video kali ini Saya Indra, let's get started Sebelum kita duel kameranya Pixel 7 Pro dengan iPhone 14 Pro ini Ada baiknya kita bandingin dulu dari segi desain dan performa chipsetnya First of all, kalau dilihat dari desain Google Pixel masih mempertahankan curve edge design Seperti generasi-generasi sebelumnya ya Sedangkan iPhone 14 Pro udah punya flat edge design Balik seperti generasi iPhone 5 series Tapi dari build quality, khusus yang Pixel 7 Pro ini udah premium kalau gue bilang Balutan stainless yang bikin grip jadi kerasa mantap Serta backless yang membuat kesan Pixel 7 Pro ini tetap kerasa premium saat dalam genggaman Coba vote aja deh di bawah Menurut kalian, lebih mewah mana desain dari iPhone 14 Pro atau Pixel 7 Pro ini? Diagonal Pixel 7 Pro pakai 6,7 inch Mungkin ini setara diagonalnya iPhone 14 Pro Max ya Atau 14 Plus Tapi sayang ya, seperti smartphone Android lainnya Ini layarnya kayak memanjang gitu gedenya Gue gak suka bener dah Gak seperti iPhone 14 Pro Max atau 14 Plus yang lebih balance tinggi dan lebar diagonalnya Khusus untuk varian Pixel 7 Pro ini layarnya juga udah edge display Jadi hampir mepet ke bagian bezelnya Sayangnya, gue harus jujur Gue sendiri gak nyaman banget dengan layar begini karena sering kepencet But I don't know, mungkin karena gue emang gak pernah pakai smartphone dengan modelan layar begini Jadi ya wajar aja masih kerasa kagok Untuk chipset, Pixel 7 Pro di tahun ini menggunakan Tensor G2 Yang sayangnya, ini masih menggunakan teknologi arsitektur 5nm Sedangkan iPhone 14 Pro udah lebih maju menggunakan 4nm dengan chipset A16 Bionic-nya Untuk skor benchmarknya juga bisa kita lihat kalau iPhone 14 Pro ini jauh mengungguli dari Pixel 7 Pro dalam hal performa di sini Tapi dari RAM, Pixel menang 8GB dia iPhone masih 6 Jelek, Apple Sekarang mari kita bahas kameranya Google Pixel 7 Pro hadir dengan 3 kamera Dynamic Island Eh, maksud saya 3 kamera yang layoutnya ini mirip kayak Dynamic Island Seperti menyerupai inisial E Indra Standard white lensnya resolusinya ini di 50MP 48MP untuk telephoto lens Dan 12MP ultra white lensnya Dilengkapi dengan dual LED flash, pixel shift, auto HDR Dan perekaman videonya pada resolusi 4K up to 60fps 1080p up to 240fps Untuk slow-mo-nya dilengkapi gyro-ace, oise, dan udah bisa 10bit HDR juga untuk videonya Sedangkan iPhone 14 Pro, seperti yang kita tahu di tahun ini Apple akhirnya mulai bermain ke resolusi 48MP Untuk Pro RAW di standard white lensnya 12MP untuk lensa telephoto dan ultra white-nya Yang bikin iPhone 14 Pro rasanya kayak lebih unggul di tahun ini Karena udah pakai sensor shift ya Jadi stabilisasi-nya bukan lagi dari optical, melainkan dari sensornya Yang harusnya akan jauh-jauh lebih stabil Udah support juga HDR Dolby Vision ProRes Video RAW Stereo Sound Dan hadirnya kamera sensor 3D lidar scanner Haa, udahlah cukup bacain brosurnya Gue yakin kalian semua juga udah penasaran Pengen lihat dan bandingin secara langsung Hasil kualitas kamera dari kedua smartphone ini Pixel 7 dan iPhone 14 Pro So ya, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 blurnya sekarang lowlight test video kamera depan lowlight guys masih di 1080p 60fps aja so far so good iPhone lebih gelap interesting nah ini bull ini lowlight kamera depan tapi nggak lowlight amat ada lampu-lampunya udah ya nah gimana apakah kalian sudah bisa simpulin mana yang lebih baik mana yang lebih natural buat gua pixel tetap ngasih tone color yang khas seperti kamera-kamera Google Pixel sebelumnya disini tone color dynamic range yang terlihat tetap natural tanpa image processing yang menurut gua tuh terlalu 11 Pro jadi bisa dibilang udah bisa ngimbangin banget lah dari hasil perekaman videonya dan untuk color science nya oh ya dua-duanya juga gua temuin ada refleksi atau pantulan flare pada saat pengetesan lowlight hanya aja di pixel 7 Pro flarenya agak sedikit halus tidak sejelas pada iPhone 14 Pro hmm sial juga dia sepertinya pixel harus belajar lebih lebih banyak sama Apple untuk meningkatkan kualitas flarenya so ya seperti judul yang kalian lihat dalam video kali ini rival yang sesungguhnya Yap itulah julukan yang gua sematkan pada Google Pixel dari generasi ke generasinya karena ya buat kalian yang udah ngikutin review dan perang kamera series di iCheck Live antara pixel dengan iPhone pasti udah ngertilah tone color pixel yang emang bisa dibilang itu 11-12 sama iPhone sama-sama bagus sama-sama natural dan sama-sama reliable lah dengan subject atau objek yang sedang kalian foto ya 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 I know di samping itu juga ada masalah selera disini ada yang lebih suka tonnya pixel ada yang lebih suka tonnya iPhone atau mungkin brand lain ya sisanya gua tinggal serahkan ke masing-masing kalian aja yang mana yang lebih baik dan sesuai dengan selera kalian at the end pixel 7 Pro di tahun 2022 ini kembali menyita perhatian gua sebagai Apple user buktinya sampai gua buatin video kayak gini hopefully for the next future next generation pixel bisa improve lagi bisa meningkatkan lagi begitu pun juga iPhone 15 nih di tahun depan jadi biar semakin sengit dari tiap tahun ke tahun so ya silahkan komentar aja di bawah bagaimana menurut kalian untuk battle kita hari ini siapa yang menang seriously gua pengen banget tau pendapat kalian komentar aja di bawah kalian tim Pixel atau tim iPhone terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dan tentunya untuk kalian yang sudah selalu menantikan video-video dari iCheck Live please like and share this video kita ketemu lagi di video berikutnya saya Indra until next time goodbye bye 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 Terima kasih.